What's up basketball fans, balik baru gue Ruki Padila dan kita kembali di Next Inline dan sekarang gue ingin mempertahankan satu pemain yang masih sangat muda dan sangat bertalenta namanya Harsha Abutan Harsha sendiri masih 14 tahun dan berasal dari SMP 19 dan bagi yang inget ayahnya pun seorang pemain profesional dulu di Koba Tama bersama Satria Muda namanya Rivelino Abutan jadi ini kayak skills ayahnya nurun nih ke anak dia nih tapi gue inget-inget dulu yang pertama kali gue denger nama Harsha adalah di Junior NBA Camp jadi waktu itu gue dateng ke Pluit itu dan gue inget banget Harsha itu menjadi MVP di Junior NBA Camp jadi kita bisa tau kualitasnya Harsha pun sudah diakui oleh Junior NBA Camp jadi ini achievement yang luar biasa banget untuk Harsha dan sekarang pun dia lagi sibuk bermain di Kejurda kelompok umur 14 tahun bersama Victoria thank you bagi yang udah kasih gue kaos Victoria hari ini langsung dipake kaosnya jadi tadi pagi Victoria itu melawan Falcon tapi skornya agak jauh sehingga Harsha bermain limited minutes banget kalau gue itu tadi mainnya cuma 13 menit tapi tetep produktif banget Harsha mencetak 18 poin jadi kalian bisa lihat di lapangan tuh dia bermainnya efisien banget dan memang kalau gue liat ini anak bener-bener pure scorer ya skillsnya dia untuk mencetak poin itu luar biasa udah pasti di atas rata-rata umurnya dia sekarang ini kalau gue boleh bilang arguably mungkin di koma umur 14 tahun sekarang ini dia pemain nomor satunya mungkin di Jakarta ya gue selalu belum liat seluruh Indonesia kan jadi gue ngomongnya Jakarta dulu soalnya bener-bener anak ini mainnya agresif banget dia selalu coba untuk attack the basket untuk mencari foul ataupun juga mencetak poin jadi gue suka banget mentalitinya dia saat bermain di lapangan selain offense-nya pun yang bagus tadi gue liat skill spacing-nya juga lumayan plus defense-nya juga agresif banget selalu mencoba untuk men-steal bola dan tadi juga melakukan dua block shots jadi all run gue bilang Harsha ini pemain yang luar biasa banget dan potensinya tinggi banget semoga bisa fokus terus di basket dan terus latihan yang keras karena ini oh man bisa jadi bintang sih nantinya kalau di level profesional walaupun memang masih jauh ya karena ini masih 14 tahun tapi gue udah bisa liat potensinya Harsha sendiri sih kalau gitu guys gue harap mau ajak kalian lihat highlights-nya Harsha dari pertandingan hari ini melawan Falcons jadi jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching let's check out his highlights tuh bahapa 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati